Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini Hingga datangnya hari kiamat hingga kemudian berpindah ke alam selanjutnya yaitu alam akhirat Selama di alam kubur ini manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia Tak ada yang tahu pasti kecuali Allah penghuni kubur mana yang mendapatkan rahman dan mereka yang mendapatkan siksa Ada seseorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia Namun disiksa di alam kuburnya karena urusan tusuk gigi Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan di alam akhirat Semuanya tergantung dengan ketentuan dan keriduan Allah SWT Lantas bagaimana caranya agar seseorang terbebas dari siksa di alam kubur Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia Akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal Sebagaimana Allah SWT berfirman Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh Nisjaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarroh Nisjaya dia akan melihat balasannya Al-Quran Surat Al-Zalzalah Ayat 7-8 Setiap maid setelah masuk di alam kubur Mereka akan mulai merasakan balasan dari setiap perbuatan yang mereka lakukan semasa di dunia Jika banyak amal baiknya Maka ia di alam kubur akan mendapatkan nikmat Akan tetapi Jika banyak amal buruknya Ia akan mendapatkan azab di dalamnya Terkait dengan bagaimana cara Agar seseorang terbebas dari siksa di alam kubur Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitab arroh Mengembukakan dua jawaban Yaitu jawaban secara umum Dan jawaban secara rinci Menghindari semua perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur Menurut Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Cara pertama Agar seseorang dapat selamat dari siksa di alam kubur Adalah menghindari semua perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur Cara memulainya adalah dengan melakukan muhasabah diri sebelum tidur malam Ia hendaknya menghisap dirinya sendiri Apa keuntungan dan kerugian yang telah diperbuatnya pada hari itu Jika ia merasa telah melakukan suatu keburukan Maka ia berjanji untuk bertaubat Dan tidak akan mengulanginya pada keesokan harinya Karena dengan demikian Jika ia meninggal pada malam itu Maka ia meninggal dalam keadaan telah bertaubat Adapun jika ia masih hidup keesokan harinya Maka ia memiliki kesempatan Untuk memperbanyak melakukan kebaikan sebelum menghadap Allah SWT Itulah yang harus ia lakukan setiap hari sebelum tidurnya Dan akan lebih baik lagi Jika muhasabah diri tersebut disertai dengan berzikir kepada Allah SWT Cara ini merupakan jawaban secara umum dari Ibn Qayyim Tentang cara menyelamatkan diri dari siksa kubur Melakukan amalan atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu Cara kedua agar seseorang dapat terbebas dari siksa di alam kubur Menurut Ibn Qayyim adalah dengan melakukan amalan tertentu Atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu Ibn Qayyim menjelaskan ada beberapa amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa di alam kubur Salah satunya adalah dengan istiqomah membaca surat Al-Mulk Hal ini disandarkan pada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surat Tabarokan Lazibiyah di Hilmulk setiap malam Maka Allah SWT menghindarkannya dari azab kubur Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup Menamainya dengan Al-Maniyah atau penghalang Sungguh surat tersebut ada dalam kitab Allah Barang siapa membacanya dalam suatu malam Maka ia telah banyak berbuat kebaikan Hadis Riwayat Anasai Selain daripada itu Dalam kitab Bushral Karim Syekh Said bin Muhammad Ba'asin juga menjelaskan Bahwa seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali Menjelang kematiannya Juga akan terhindar dari siksa kubur Dengan amalan itu Ia juga akan aman dari himbitan kubur Dan kelak di akhirat malaikat dengan telapak tangannya Akan membawanya menyeberangi sirotol mustakim hingga ke surga Meninggal dalam keadaan tertentu yang dapat menyebabkannya terbebas dari siksa kubur Salah satunya adalah meninggal karena sakit perut Hal itu karena meninggal dalam keadaan seperti itu dianggap sebagai syahid dunia Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Abdullah bin Yasar beliau berkata Aku duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid bin Urfutoh Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya Bukankah Rasulullah S.A.W bersabda Siapa saja yang meninggal karena sakit perut Maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya Lalu yang lainnya berkata Betul apa yang kamu ucapkan Hadis Riwayat An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai cara yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Tentang cara agar terbebas dari siksa kubur Semoga setiap kita yang menonton video ini Diberikan kekuatan oleh Allah Untuk meneladani hal itu Sehingga atas izin Allah Kita pun kelak ketika meninggal Dapat terbebas dari siksa kubur Di samping amalan-amalan di atas Ada beberapa amalan lain Yang juga bisa menyelamatkan seseorang Dari siksa di alam barzah Di antaranya Zikir kepada Allah Solat Puasa di bulan Ramadan Haji dan Umrah Sedekah Menjalim silat rahmi Melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar Berharap dan berprasangga baik kepada Allah Dan lain sebagainya Wallahu'aklam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!